Politisi PDIP Ruhut Sitompul dihujat habis-habisan oleh warganet. Pasalnya, Ruhut telah mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anes Baswedan yang diedit mengenakan pakaian adat Papua. Akhirnya, Ruhut Sitompul menyampaikan permohonan maafnya atas unggahan tersebut. Dikutip dari Warta Kota Live, permintaan maaf Ruhut disampaikan di akun media sosial Twitternya pada Jumat 13 Mei 2022. Namun, ia tak menyebut nama siapapun dalam permintaan maaf tersebut. Seperti diketahui, Ruhut Sitompul sebelumnya mengunggah foto pribadi Anes Baswedan dengan memakai baju adat suku Dhani, Papua. Postingan yang diunggah pada Rabu 11 Mei 2022 itu viral dan membuat heboh warganet. Ruhut mengaku dihujat habis-habisan di media sosial. Unggahan itu lantas mendapat kecaman dari warganet lantaran dinilai rasialis. Tak hanya itu, postingan Ruhut juga dinilai membuat stigma buruk bagi masyarakat Papua. Akibat perbuatannya itu, Ruhut dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan Sara. Ruhut Sitompul diduga telah menimbulkan kebencian antar suku, ras, dan golongan karena unggahan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!